Wah nyakut lagi mas, wah banyak, waduh lepas emang, enggak, enggak, banyak banget guys Wah jan 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 jan, itu mas kucrut disana sendiri kan kita tinggal, dia dapet tuh keliatan gak, tuh, wih, apa mas, mati mas, wah, wah, wih, gila men, gede banget men, men Ikan Red Devil, bedan, gede banget men, wih, dapet lobster besar sekali men, sangat besar sekali Halo guys, balik lagi para movie disini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita menuruti request para subscriber ini, kita sekarang memberanjang atau berburu ikan di lautan lepas Jadi kita berada di Rawapening, ini di pinggiran Rawapeningnya, bukan di tengah-tengahnya Nah jadi buat teman-teman yang belum tau Rawapening itu adalah danau di daerah kota Ambarawa Salatiga Jadi Salatiga juga dapet, Ambarawa dapet, Semarang dapet, jadi ini danau yang mungkin banyak orang yang sering buat konten disini juga, mancing ya Cuma kali ini Bang Fis ada di tempat pemberanjangan atau penarikan karamba yang langsung segini banyak yang ser-ser Leb-leb-leb Nah disini tuh Bang Fis tadi malam tuh perjalanan sangat susah sekali guys ya, sampai bahkan sedikit tragedi, jadi kita pencar Ini Mas Azil, Mas Azilnya ini sendiri mas ya Sendiri itu membuka jalan selama satu jam Karena banyak eceng kondok yang menghalangi perauk Menuju ke sini kayak gitu loh guys Sama Mas, siapa mas? Mas Kucrut Mas Kucrut Kucrut Cangem ya Sebenernya kita udah nyampe di gubuk ini sudah subuh tadi ya, kita sempet masak-masak mie juga Kita sempet ngerokok-ngerokok, sempet sulat subuh juga biar dapet ikannya makin banyak gitu loh ya Dan bahkan tadi kita sempet narik-narik, ini kita dapet beberapa ya disini ya temen-temen nih Nah ini, bisa disut temen-temen, wah itu Wah itu masih banyak, nah kebetulan kalau momen-momen waktu naik ikan itu jam berapa Mas Azil? Pagi ya? Pagi sama sore Nah ini kita udah lama banget sama Mas Azil ini dulu pernah konten bareng ya Waktu konten kita masih 7000 subscriber dulu ya Mas Kita pernah nyobok-nyobok nggak nyari udang, lobster Nah kebetulan tadi juga sempet kita nyari lobster dapet nih Nih, ini ada bro semut Nih, kita dapet bro semut juga, dapet lobster juga nih Wah ini, 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 woi Dapet lobster juga, nah ini tapi kita kan ini momennya kita nggak mau nyobok ya Tapi nggak tahu nanti, tapi yang penting kita mau narik beranjang ada 2 Sini 1 dan sebelah sana 1 Kita tarik lagi, kita udah gulung karena kelamaan kalau kita munggung gulungnya Kita langsung tarik aja Karena momen-momen pagi hari itu memang tidak boleh dilewatkan Kalau di orang Karamba di daerah sini tuh Kita coba lihat ini mas ternya menaikkan sebuah jaring Eh, apa Mas itu Mas? Wah nyangkut Kelihatan nggak tadi mas? Kelihatan ya Ada, ada satu tapi nyangkut kepalanya Wih, itu itu tuh, dapet 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 Dari sini guys, dari sini Wah nyangkut lagi mas Wih, banyak Waduh, lepas semua Enggak, enggak Wih, tiap bang Banyak banget guys Empat, gede gede Wah, kesitu mas Nggak bakalan lepas ya Enggak Enggak Nah itu tuh Vieja Wah ini Vieja nih Vieja guys Ini Nila Sekali tari kita mendapatkan sebuah ikan yang sangat mantap jiwa Hahahaha Kita cek ya guys Kita cek Tarian Sekian kalinya Nila Cret Nila lagi Cret Nila lagi Cret Cret Dan yang terakhir adalah Vieja sikli terbaik duniawi kita Wah Jangan 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 Ini Aku punya firasat ya Aku punya firasat kalau ini ada Bismillahirrahmanirrahim Rezeki anak soleh Semoga kita dapatkan yang Bede ini Oke kita canelkan dulu Terus Awali harimu dengan Bismillah Maka hasilnya akan melimpah Asik Di sebelah sana man Wih Wah Tuh yang tengah-tengah itu loh Itu nyangkut itu guys Itu nyangkut itu Udah nggak bisa keluar dia Nggak ada guys Sebelah kanan Bismillah Kita dapat Wah Nggak ada guys Luput Bahasa Jawanya itu luput Tarikan keempat Baru dapat Capek Tapi insyaallah nanti Kita dapat Hanya perlu sabar ya A few moments later Nah guys Berhubung kita Pasnya buat Tarikan kita Masih agak jarang-jarang Kita mau Melihat Perangkap Udang Lobster ya Perangkap Udang Lobster Yang sudah dipasang kemarin-kemarin hari Nah ini kita mau kesana Kita mau cek sama mas Asilnya Tuh kita coba lihat Siapa tahu Kita sambil nunggu karambahnya Ini ngisihkan dulu Kita mau muter Ngelihatin Jebakan-jebakan Lobster yang sudah dipasang Di kemarin-kemarin hari Yuk gas Kita naik kapal yang agak besar 3 orang ya Semoga Kita aman Karena kapalnya ini sedikit ekstrim men Ya untung aja 3 orang ini bisa renang semua Ini kedalaman Kemungkinan sekitar 5-6 meter ya Oke Kita langsung cek Perangkap Udangnya guys Wah ini sejuk sekali Dingin sekali guys Wah Viewnya keren banget men men Di pagi hari Jam Masih jam 7 ya Cuma kelihatan kayak agak Masih mendung-mendung Karena mat harinya Tertutup sama awan Sebenernya udah Udah agak siang ini Nah ini kameramen kita yang baru guys ya Jadi buat teman-teman Yang belum tahu Sambil menguras men Ini Ini full air men Jadi kalau ada apa-apa kita Oh itu Udah diangkat sama Asil Yang ini kosong kayaknya Kosong Kok kosong guys Gak ada Gak ada isinya Bubunya ternyata dari itu ya guys ya Dari peralon mas Eh dari peralon Dari bekas aqua mas ya Iya Aqua galon isian Yes Dapat babon men Dapat babon men Dapat babon men Itu Itu mas kucrut disana sendiri kan Kita tinggal Dia dapat tuh kelihatan gak Tuh Apa mas? Nila atau apa mas? Weh Dapat babon men itu men Ditinggal bentar Dapat babon men Lep Oke Terbaik Next kita jalan lagi Nah itu Itu di depan ada Kameranya Kameranya Kelihat-kelihat guys Set Gimana mas? Oh ada Wih ada Ada men Ada men Ada guys Ada guys Betul tuh Oh betul tuh Ikan malas Ikan malas Ini Banyak sebenernya di Daerah Jawa Tapi terkenal ikannya Dagingnya Enak banget Ikan betul tuh Nah kita Giliran kita yang ngecek ya ini Guys Kita coba cek Bismillahirrahmanirrahim Wih Apa mas? Mati mas Ular Ular guys Ular guys Ada ularnya Bentar kita cek ada ikannya enggak Wah ada betul tuh nya mas Ularnya mati Nah itu Mas Hazil lagi ngambil yang sebelah sana tuh Dapet katanya Ada berapa mas? Dua Dua Wah lumayan Cuma udangnya banyak banget Udang kecil-kecil? Iya Gila Wih Gila men Gede banget men Wih Kita ada lobster besar sekali men Wah ini Mantap men Gede-gede itu lobster nya men Hahaha Cuma udang kecil-kecil Nah jadi sebenernya di rawa pening ini tuh Menyimpan banyak ikan ya Namanya Namanya danau Danau rawa pening itu gede banget Jadi ikannya macem-macem Bahkan ikan-ikan yang dari sungai Yang lepasan dari sungai Kayak Aligator yang pernah viral lepas di sungai Arapahima Terusan bawal Paco itu Patin itu pada lepas lari dari sungai Turun ke danau Ujung-ujungnya di danau pusatnya Makanya Banyak ikan-ikan kayak Red Devil Pieja Ciklit Itu pada turun kesini Nah itu Mas Hazil dapet lagi Nah itu ada Red Devil Warnanya merah guys Kalau Red Devil Itu dapet guys Jadi disini banyak banget ikan hiasnya ya Ujung-ujung lobster kayak gitu Masih menyimpan banyak Apa namanya Keanekaragaman Ikan hias Itu tuh Wih jenuh guys Bentar bangvis kesana Nah Aku lanjut dulu ya Ini Red Devil guys Ikan Red Devil Kita dapet Ikan Red Devil nya Ini lobster yang gede ini Wow Capit-capitan dengan lobster yang lain men Tuh Keren Bang Wies coba kesana dulu Kameramen biar nunggu disitu ya Ngeri Licin sekali ya Mas hati hati Mantap men Wih monster Wih 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 Dapet lobster Besar sekali men Sangat besar sekali Monster lobster Segini Baru naik Parah banget naik Wih 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 Gede banget men Sama ini udang-udang sama iku nih Ambil sekalian bang Sekalian kesana Habis ini Wih Masih Mantap Awas Guys Guys Gobla Wah ini Shhh Sebelah sini Betutu nih Bentar Aduh gede banget ini betutunya Dikantongin Mas Gitu Ada 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 Banyak guys Sampai bang Fisk Gak bisa bawa ini guys Bang Hazil bawa yang paling gede lobster nya Super Super Mantap Sebuah 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 Left Yang ini Gila men Gila men Dapat lobster Lobster Terbesar Di negeri ini Lobster air tawar asli rawa pening Cret Keren sekali Wah Sangat maaf Terbaik melawan Lobster besar-besar Di negeri ini Nah itu juga Ada Mas Aan Warga sekitar sini juga dapet Dari Dubu Yow Yow Wah Oh bukan betok Kok betok gede banget ya Itu nyangkut itu Wah Ini gak bisa Mas Hazil Ini harus masuk ke dalam karamba ini Takutnya lepas itu Wah Betok Wah Guys Guys Ini apa guys Kita baru nyampe di Tempat Beranjang 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 kita Malah kita mendapatkan Ikan Monster Betok Terbaik Nusantara Lihat ini guys Wah Gede Ini memang ngeri Harus bener-bener digini Harus dipenet gini Dan harus kuat Kalau Kedobrak Dia suakit soalnya Men Segini men Bisa dilihat guys Betok Raksasa Men Wih Betok segini guys Edian Wah Ini udah ditarik Mas ini Belum Belum Kita langsung narik ini Pokoknya full time Kita udah dapet lobster gede banget Dapet betok gede banget Dapet golsom Dapet vieja Lengkap kita Semangat Terbaik Terbaik Semangat Mengayuh Perolehan Cukup Kita Tadi udah dapet lobster monster Sudah dapet gedok monster Sudah dapet nila monster juga Mas ya Tadi Babon ya Samen ya Ini dapet apalagi coba kita Wah Itu 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 men Dapet satu Strike Apa ini Nila Cret Indonesia A few moments later Oke guys Kita sudah di penghujung acara Kita mau pulang Tapi kita sebelumnya Mau narik dulu ini Biar di atas Biar gak ke bawah Terus digembok Biar gak disalahgunakan sama orang Ini perlahan kita Kita mau tarik ke atas Kita mau cek Kita mau pindah kesana Wih Edian Marem guys Ini Kita cobot ininya dulu Jadi lumayan banyak ya Kita setar Tadi pagi sebenernya Karena kita dari tidur semua ya Teman-teman pada tidur semua Akhirnya Sekitar 2 jaman gak Gak terangkat ya Nah ini lobster yang besar tadi men Yang gede banget tuh Segini Wih Ini untuk lobsternya Terus ini untuk nilanya yang besar Turan kita ya ini Wih Mantap men Segini men Eh dan ini Ada beberapa jenis ikan juga disini Nah ini ada belida ya Teman-teman yang gak tau belida Ini belida tapi yang bangkok Yang asli Indonesia Belida yang sudah mulai agak dilindungi katanya Karena Sudah agak susah pencariannya di sungai-sungai Dan di danau-danau Indonesia kayak gitu Nah ini belida ikan belida Terus Ini kita dapet redevil Nah ini redevil Ini ada yang satu lagi Lebih merah dia warnanya Yung Nyokrok semua guys ya Nah Ini Lebih merah dia Wah Mantap Redevil men Terus ada ikan betutu juga Ini kita pokoknya review ikan-ikannya ya Ini betutu Ini ikan malas Terus ada ikan betok yang jumbo super tadi ya Duri nya tadi Ini bukan betok Jumbo sekali Terus Terus Sama ikan ini Ini ikan Simpilum Veja Simpilum ya Nah ini Jadi banyak lah pokoknya Pokoknya hampir itu semua Nah ini Ini kayak ikan ada sepat Ini ada sepat Ini sepat Apa mas ini Tembong ya ini ya Hasil mancing ini tadi Nah Wah Ada Veja juga Wah Pokoknya banyak sekali guys Ikan-ikannya banyak Dan kita gak bisa revisa satu Karena Baterai bangkus ini Sudah mulai habis Pokoknya gitu aja ya Terima kasih buat mas Azil Yang sudah menemani kita Vlog kali ini Ada mas Kucrut Losdol pokoknya Kita next mau Apalagi Comment di bawah Kita mau bawa pulang ini Kita mau review beberapa ikan Yang bisa di Kita pelihara nanti di rumah Oke Tapi gak semuanya Karena hanya beberapa aja Kita buat sampel Oke guys Thank you Sampai jumpa lagi di video Baik-baik saja Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh